Halo selamat sore, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut Biasanya gue kesini pasti ngasih tau info-info menarik ya Info menarik, info terupdate tentang kredit-kredit perbankan Ya khususnya lagi happening nih, kredit kur yang belum dibuka sampai sekarang ya Pertanggal 7 Januari ini belum dibuka juga Tapi gue kasih tau kisih-kisih sedikit lah ya Pengalaman gue, pengalaman teman-teman gue Mengenai siapa-siapa yang mendapat perhatian ya Kalau ada yang mengajukan kredit Gue bahas satu aja Yang cukup apa ya, cukup Bukan mengganggu sih, cukup menarik untuk dibahas Itu adalah tentang Tempat tinggal, status tempat tinggal Yang mengajukan kredit kur Ya kok status tempat tinggal gak haru ya Pertama status tempat tinggal Kedua status tempat usaha Nah, gila gak Ibu bahasnya agak berat nih ya Ini bukan berarti ini Cuman beberapa bank memiliki cara pandang berbeda Gue ambil yang terpahit Bahwa memang ada bank yang tidak memberikan kredit Kepada orang pengusaha WMKM Yang status tinggalnya kontra Ditambah lagi Tempat usahanya juga masih ngontrak Wah kok ngaruh ya Pak Apalagi di Jabodetabek Tempat gue Jabodetabek nih kan Kalau tempat usahanya ngontrak Tempat tinggalnya ngontrak Misalnya orang daer-daerah nih Biasanya Ada beberapa bank yang tidak akan memberikan kredit Kepada pengusaha tersebut Wah kok jahat sih Pak Kenapa? Ya kalau ngontrak belum punya aset gimana ya? Ya memang seperti itu Gue gak jemput sama banknya ya Tapi ada beberapa ya Ada juga yang ngasih berani Ada yang enggak Itu tergantung cara pandang Karena untuk kursus sendiri Di peraturan Menteri Perekonomiannya Tidak ada yang menyangkut tempat usaha Ataupun tempat tinggal Statusnya seperti apa Cuman memang beberapa pengalaman Dari teman-teman juga Teman-teman gue Saudara gue yang Juga ngasih kredit juga kan Kalau rumah ngontrak Terus tempat usaha ngontrak Mereka agak ragu ya Paling enggak salah satu punya sendiri lah Kalau misalkan Rumahnya ngontrak nih Tempat usahanya punya sendiri ya Atau Tempat usahanya ngontrak sih Tapi rumahnya Ditinggalin dia sendiri Nah itu masih mending Tapi kalau dua-duanya ngontrak Biasanya mereka enggak mau Petugas banknya Enggak mau ngasih kredit Pada orang yang seperti itu Atau pengusaha seperti itu Kenapa? Karena dikhawatirkan Jika terjadi sesuatu Terhadap kreditnya Akan lebih sulit Mencari jejaknya Misalkan nih Ini Contoh payetnya Tiba-tiba kreditnya bermasalah Ya kalau orang ngontrak Atau pengusaha ngontrak Tinggal Tinggal pergi aja kan Ya enggak Paling tidak Salah satunya Misalkan rumahnya Atau tempat usahanya Minik sendiri Itu masih lebih Baik lah Dibanding dengan dua-duanya yang ngontrak Karena baru kejadian Ketika kredit bermasalah Petugas bank nyamperin Rumahnya udah enggak ada Tempat usahanya juga udah tutup Kan dia ngontrak juga Seperti itu Jadi Untuk minimalis Seperti itu Memperanggap bank bahkan Tidak mengizinkan Memberikan kredit Pada pengusaha Yang dua-duanya ngontrak Ya emang sadi sih Bukan sadi sih Mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk Karena setiap bank sendiri Mempunyai Portfolio risiko yang berbeda-beda Karena dipermenko sendiri Untuk kur misalkan Ada kata-kata bahwa Peraturan Selain yang terdapat Di peraturan Menteri Perekonomian Apa Permenko Bidang Perekonomian Diatur oleh Banknya internal Secara masing-masing Nah Ada hal seperti itu Makanya Kalau ada teman-teman Dekankan Semua Bapak-bapak ibu Yang Misalkan Jambur Tabek Orang-orang Jawa Misalkan kan Kenapa pak Saya susah pak Akses kredit pak Ya biasanya Kalau memang seperti itu Kalau misalkan Di Jakartanya Mungkin kos-kosan Atau ngontrak Tepat usahanya Ngontrak juga Akan lebih sulit ya Karena memang Namanya juga Bank ya Penyelur kredit Misalkan kan Mereka mau pertimbangkan Risiko-risiko yang mungkin terjadi Ya Apa Risiko lari Lari kredit Misalkan kabur Ya memang Memang terjadi seperti itu Kalau rumah sendiri kan Paling tidak Bisa kita cari Atau misalkan Tempat usahanya milik sendiri Bisa kita tungguin Gimana nih pak Kalau jutaannya Kreditnya bermasalah Bisa dibicarakan lagi Tapi kalau Dodoannya ngontrak Kejadian Kayak temen gua Cow Orangnya langsung Kalau kreditnya bermasalah Maka dari itu Mungkin siap-siap aja nih Wah kira-kira Gue bisa ya Kajuin kredit Ngontrak nih rumah nih Atau kredit usahanya Ngontrak nih Nah tinggal Bicara aja dengan banknya Ya kan Kan bank gak cuma satu Penyelur kredit Misalkan penyelur kredit Kur kan banyak Mungkin ada portofilio yang berani Banknya kan Gak masalah mas Yang penting usahanya lancar Bagus Selik bagus Aman semua Ya enggak sama Tapi ada juga Yang bank yang Waduh Gak bisa pak Kalau ngontrak pak Mungkin di tempat lain bisa Bisa juga kan Seperti itu ya Jangan salah yang banknya juga Mungkin memang ada hal-hal yang tidak diatur dalam Permenko misalnya untuk kur Yang memang diatur dari internalnya Bank tersebut Ya Itu aja guys Semoga Bermanfaat Yang gue sampaikan Dan selamat sore